Woi, 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 woi! Kericuhan ini terjadi saat seorang pedagan kaki 5 di kawasan Blok G, Tanah Abang, melawan petugas saat dirazia. Petugas ini menolak dirazia lantaran khawatir kehilangan mata pencarian jika tidak berjualan lantaran PPKM Darurat. Dirinya berharap PPKM Darurat memperhatikan nasib para pedagang di kawasan Tanah Abang Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain Emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, nggak dikasih apa-apa Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah Melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang non-esensial Yang kemarin kita masih mendapatkan adanya pengaduan Masih banyak yang beraktivitas Selain merazia para pedagang agar menutup lapak dan kiosnya Petugas juga membongkar terpal-terpal semipermanen di kawasan Tanah Abang Razia ini akan terus digelar guna memastikan PPKM Darurat berjalan menyeluruh hingga 20 Juli mendatang Luar biasa ya, kalau kemarin gila-gilaan hari ini ugal-ugalan Terima kasih, Bre Selamat malam, Mirsa Horor Corona masih meraja lela Di hari keempat PPKM Darurat Hari ini 31.189 kasus infeksi baru Dan rekor lagi untuk angka kematian 728 orang meninggal dunia Ini masih menjadi tajuk pemberitaan kami Dalam I News Room malam hari ini bersama saya Abraham Silaban Kita akan awali I News Room dengan informasi yang lain terlebih dahulu Yaitu diduga pengemudi mengantuk sebuah mobil bak terbuka menabrak truk yang melaju di depannya Dua kendaraan lain menarik badan mobil untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit Sebuah mobil bak terbuka menabrak bagian belakang sebuah truk yang sedang melaju di kawasan raya Troboso, Sidoarjo, Jawa Timur Tim Satlantas Polresta Sidoarjo sempat kewalahan dalam proses evakuasi pengemudi dan penumpang mobil bak tersebut Proses evakuasi berlangsung lebih dari dua jam Karena menggunakan alat seadanya dan dua kendaraan lain untuk melonggarkan kabin mobil yang ringset Ini sesuai kernetnya juga, tadi juga perjalanan dari Jumbang, informasi mengantuk Jadi tentu kita dalami Sementara untuk driver maupun kernet masih dirawat di rumah sakit Siti Kodijan Akibat benturan keras, pengemudi mengalami luka-luka dan patah di bagian kaki Sementara penumpangnya mengalami luka ringan Sebanyak 10 unit bangunan semi permanen di Jalan Mahkamah Medan pagi tadi hangus terbakar Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah Sebanyak 10 unit bangunan semi permanen yang berada di kawasan pusat UMKM Bengkelas Jalan Mahkamah Kecamatan Medan Maimun Pagi tadi hangus terbakar Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dengan cepat menjalar kebangunan lainnya Bangunan yang terbakar kebanyakan kios-kios yang dijadikan bengkelas yang sebagian besar tidak dihuni pemiliknya 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api Api akhirnya dapat dijinakan setelah satu jam Kebakaran diduga akibat korsleting listrik Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Akibat kalah judi, seorang anak di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumah orang tuanya Empat rumah semi permanen di kawasan Durian Ratus, Kota Padang Ludus terbakar akibat ulah pemuda yang kalah judi Pelaku diduga nekat membakar rumah orang tuanya lantaran kesal tidak diberi uang setelah kalah judi Api yang semula membakar rumah orang tuanya pun merambat bangunan lain Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara Untuk mendalam informasi sebenarnya kita akan bergabung bersama dengan AKP Sos Media Kapolsek Nanggalo Selamat malam Pak Media Pak Kapolsek selamat malam Selamat malam Pak Iya langsung saja Pak Ini pelaku kalah berapa banyak judinya Pak sampai pada hilang akal kemudian membakar rumah orang tuanya Jadi kalah mungkin kita tidak kalah sampai di situ Di sini dia bertengkar sama orang tuanya lantaran Dia meminta uang Rp150.000 Namun yang diberikan Uangnya cuma Rp50.000 Nah oleh sebab itu pelaku kalah dan langsung Mengambil selimut Membakar selimut Terus ditaruh di dalam kamarnya Kemudian pergi meninggalkan rumah Jadi kalahnya berapa Dan yang pinjaman yang dikasih orang tuanya hanya Rp50.000 begitu Pak? Iya dia minta Rp50.000 Namun yang dikabungkan rp50.000 Oke bisa diketahui sebetulnya judi apa yang sampai membuat dirinya hilang akal membakar rumah orang tuanya Pak? Dari keterangan dia cuma bermain di warung gitu Pelaku isinya berapa Pak? Pelaku berusia sekitar 2-3 tahun Oke hitungannya sudah pemuda lah berarti ya Pak? Ya iya Dari asal Oke ketika pelaku melakukan aksi tak terpuji seperti ini Apakah orang tuanya berupaya untuk menenangkannya? Berupaya untuk menghalangi upaya membakar itu Pak? Jadi setelah berdekat dengan orang tuanya Dia langsung ke kamarnya Kamarnya itu kebetulan berdampingan dengan takur Jadi dia langsung mengambil selimut dan dibakarnya selimut tersebut Nah ditaruh di dalam kamar langsung pergi Sehari-harinya pelaku bekerja sebagai apa Pak? Pengangguran Pengangguran? Oke Judi yang dimaksud ini Pak? Judi yang juga dituntaskan kasusnya oleh polisi atau seperti apa Pak? Karena kalau sumbernya adalah judi ini juga penyakit masyarakat yang harus diselesaikan Bukan ini dari alasan dia saja Jadi kami tidak mengetahui sampai dimana dia main judi Yang kami putuskan sekarang kasus pembakarannya Oke Apakah ada gangguan kejiwaan dari tersangka Pak? Sepanjang kami ketahui tidak ada Pak Oke artinya yang disampaikan kepada polisi seperti apa Pak? Menyesali perbuatannya atau seperti apa? Saat sekarang kami menyelesaikan perbuatannya Karena pembakar ini sering dilakukan kepada orang tuanya Namun sebelum-sebelumnya orang tuanya tahu langsung mematapkan abis Nanti dalam sepanjang kejadian ini belum ada catatan kepolisian Nanti catatan kriminal yang dilakukan oleh yang bersangkutan Pak? Belum Oke belum Tapi yang jelas dia sudah melakukan apa ya Artinya dia sudah membakar rumah orang tuanya itu menjadi tindakan pidana ya Pak Yang dilaporkan begitu ya Pak? Ya Kebetulan rumah orang tuanya itu ada 4 petak Yang tiga nya disewakan Dikontrakan Yang kontrak ini yang melaporkan kejadian tersebut Ada pengaruh alkohol dalam aksi pembakaran ini Pak? Tidak ada Oke Baik terima kasih AKP Sosmaidia Kapolsek Nanggalo sudah berbincang bersama kami Mengingatkan kami kembali sebetulnya Dari Padang, Sumatera Barat Bahwa mitos ataupun cerita rakyat mengenai maling kundang Itu seolah-olah menjadi nyata dalam kasus ini Kita ke informasi berikutnya Inspeksi mendadak di beberapa gedung perkantoran Membuat Gubernur Anies Beswedan geram Selain melanggar protokol kesehatan Anies juga mendapati perusahaan yang mempekerjakan karyawannya Yang tengah hamil tua Aturan perusahaan bukan? Iya Perusahaannya menyuruh masuk? Iya 25% Banyaknya kantor yang beroperasi tidak sesuai Dengan ketentuan PPKM darurat Membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Beswedan geram Sidak yang dilakukan di salah satu gedung perkantoran Anies mendapati jumlah karyawan yang masuk Melebihi kapasitas yang ditentukan Selain pelanggaran protokol kesehatan Sidak tim gabungan Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menemukan Seorang karyawan hamil dengan usia kandungan 8 bulan Yang masih bekerja di tengah tingginya lonjakan kasus COVID-19 Apalagi ibu hamil masuk Ibu hamil kalau kena COVID-19 mau melahirkan paling susah Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal Kenapa? Melahirkan COVID-19 Dalam sidak tim gabungan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya Anies mendapati tiga perusahaan yang melanggar aturan Hasil titik yang pertama didapatkan satu Yang pertama bahwa ada perusahaan yang bukan masuk esensial Dan juga bukan masuk kepada kritikal Tetapi masih operasional seperti biasa Ini kemungkinan akan kami lanjutkan Pak karena diduga kuat Melanggar Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Jenderal Perusahaan yang melanggar ditutup sementara Polda Metro Jaya juga akan melanjutkan proses hukum kepada pimpinan perusahaan Karena diduga melanggar Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Serta Undang-Undang Ketenagakerjaan Memasuki hari keempat masa PPKM Darurat Penumpukan penumpang kereta api di stasiun Bogor dan stasiun Bekasi Jawa Barat Masih terjadi, kerumunan terjadi di area pintu masuk menuju kereta rel listrik Ribuan penumpang kereta listrik menumpuk di stasiun Kota Bekasi Jawa Barat selasa pagi Bahkan antrian calon penumpang KRL ini mencapai ratusan meter hingga keluar selasa stasiun Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 Di dalam muda transportasi umum Pihak PT Kereta Komputer Line Indonesia Terus melakukan tes usap antigen secara acak Kebetulan saya bergerak dalam bidang yang strategis Jadi pengecekan alat harus di sana sih Jadi gak bisa wakil terwek Ya paling kalau sekarang kan masker kita pakai buat berlipat Kemudian nanti setiap keluar dari stasiun kita cuci tangan Bersi-bersi juga sampai kantor sih Jadi harus dua kali Kondisi yang sama juga terjadi di stasiun Bogor Jawa Barat Andrian penumpang kereta rel listrik terjadi di pintu masuk ruang tunggu Ratusan calon penumpang harus tertahan hampir setiap lima menit sekali Hingga terjadi kerumunan di pintu masuk Kerumunan terjadi karena adanya pembatasan di area loket Bekerja dari rumah atau work from home di masa PPKM darurat kali ini Tidak sepenuhnya berlaku Terbukti masih tingginya mobilitas warga di stasiun Bogor Pemirsa kami akan ajak Anda menuju ke stasiun Tanah Abang Untuk melihat apakah ada penumpukan penumpang di stasiun Tanah Abang Bersama dengan rekan kami Menia Mutiara Langsung saja Menia Penumpukan penumpang ini bisa dikatakan menjadi indikator Bahwa masih ada kerumunan Masih banyak orang yang berani keluar rumah Atau bekerja begitu Apakah Anda bisa melihat keadaan yang sama di sana? Baik Abraham dan pemirsa Situasi terkini dari stasiun Tanah Abang Jakarta Tidak terlihat adanya penumpukan penumpang yang signifikan Implementasi pengetatan aktivitas masyarakat Khususnya di sini bagi para pengguna KRL Diharuskan satu gerbong kereta hanya diisi oleh 52 orang Untuk pengaturan jaga jarak slide itu Para pengguna KRL diwajibkan juga untuk memakai masker ganda Dan untuk memakai masker KN95 Seperti yang dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda Ini merupakan pintu masuk utama ke stasiun Tanah Abang Dan kondisinya dapat terbilang sepi Bahkan kondusif di jam-jam sibuk seperti jam pulang perkantoran saat ini Belum ada antrean penumpang yang terjadi Sebab sudah ada beberapa pengaturan yang dilakukan oleh petugas Selain itu untuk jam operasional dari kereta real listrik sendiri Ini berlaku selama masa PPKM darurat Mulai pukul 4 pagi hingga 21 waktu Indonesia Barat Abraham Menia, apakah aturan harus menggunakan double masker Masker ganda bagi setiap pengguna KRL sudah diterapkan? Ya, sejauh ini kami melihat adanya penumpang Baik itu yang memasuki area stasiun Ataupun keluar dari area stasiun ini Sudah menaati aturan untuk menggunakan masker ganda Sebab jika ditemukan Tidak menggunakan masker ganda Yang mana salah satunya harus masker kain dan masker medis Ini diminta untuk tidak memasuki area stasiun Abraham Ini mutihara laporan anda langsung dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Mirsa angka kematian akibat COVID-19 Di situ Bondo melonjak petugas pemulusaran jenazah kewalahan Kami hadirkan informasi esat lagi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.